Tanda-tanda kasus Subang terungkap. Polisi minta Pak RT tanda tangan ini bisa jadi bukti di sidang. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini, agar kamu gak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Ada hal baru dalam pemeriksaan kasus Subang. Hal tersebut dikatakan oleh Dede, ketua RT lokasi ditemukannya jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kedua korban merupakan ibu dan anak. Kemarin, Rabu, tanggal 29 September 2021, Dede kembali dipanggil pihak kepolisian. Dede sendiri merupakan orang kedua yang diberitahu Yosef di hari penemuan jasad kedua korban perampasan nyawa. Menurutnya, pemanggilan dirinya kali ini terkait dengan penyidik yang menanyakan perihal kesaksiannya waktu itu. Selain itu, ia pun menandatangani berita acara sumpah atas keterangannya yang nanti bisa dijadikan alat bukti di persidangan. Enggak sih, cuman diambil sumpah aja, barusan sama ditanyain yang lalu, udah itu saja, enggak ada yang lain, ucap Dede di Satreskrim Polres Subang, Rabu, tanggal 29 September 2021. Sejumlah saksi, memang kembali diperiksa polisi di Polres Subang. Yosef serta Mimin Mintarsi, kembali mendatangi Satreskrim Polres Subang, Rabu, tanggal 29 September 2021, sore. Yosef beserta Mimin, datang didampingi tim kuasa hukum. Fajar Sidik selaku tim kuasa hukum keduanya mengatakan, Yosef serta Mimin, kembali mendapatkan undangan pemanggilan dari pihak kepolisian. Kebetulan saya mendapatkan undangan hari ini, kedua klien kami Pak Yosef dengan Bumi Min, ucap Fajar di Satreskrim Polres Subang, Rabu, tanggal 29 September 2021. Namun, dia belum mengetahui terkait tujuan pihak kepolisian mengundang kedua kliennya. Untuk materinya, kami masih belum bisa menyampaikan karena kami juga masih belum masuk ke dalam, katanya. Dengan kembalinya mendapatkan undangan pemanggilan kali ini, Yosef sudah menjalani pemeriksaan sebanyak 13 kali. Sementara untuk istri mudanya, Mimin, sebanyak 11 kali. Pemanggilan Yosef dan Mimin masih terkait hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tuti merupakan istri pertama Yosef. Sedangkan Amalia adalah anaknya. Gimana tanggapan kalian? Terima kasih telah menyimak, nantikan berita-berita kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!